Intro Apa yang bisa anda beli kalau anda punya budget sekitar 50 juta rupiah? Apakah anda terbayang bisa membeli sebuah motorsport seperti yang ada di depan saya ini? Nah, ternyata sekarang bisa Karena TVS baru saja menghadirkan Apache RR310 ini hadir di Indonesia Gak lama sekitar beberapa bulan silam yaitu pada saat puasa Dan hadir di Pekan Raya Jakarta Mungkin anda tidak terlalu dengar beritanya Kita bahas bareng ini motor yang seger ini Gak lama setelah dilaunching di India pada Desember lalu Dan TVS Indonesia sekarang sudah memasarkannya di Indonesia Anda bisa memesannya dengan indian sekitar 1-2 bulan Dan menariknya lagi Motor ini adalah saudara kembar bisa dibilang Walaupun tidak kembar identik karena wajahnya berbeda dengan BMW G310R Karena memang mereka lahir dari rahim yang sama di India sana Kita bahas bareng yuk Didesain sebagai sebuah motorsport TVS Apache RR310 ini tampak kekar sekali di depan Dan sebenarnya desain itu sudah bisa kita bayangkan sebelumnya Karena TVS pernah menghadirkan sebuah motor konsep di Indonesia Waktu itu di motor show Namanya TVS Acula 310 Dan itu disebut-sebut mereka sebagai salah satu produk terbaru mereka di segmen motorsport Tapi waktu itu memang tampaknya racing banget Karena di bagian depan ini memang firingnya terlihat mirip dengan motor yang ada di depan kita ini Tetapi kedoknya itu kedok buta jadi belum ada lampunya Nah sekarang Anda bisa melihat wujud asli dari TVS Apache RR310 dengan lampu depannya yang cantik itu Karena lampu depannya sudah dua lampu sepasang dan dua-duanya berteknologi LED Tidak hanya LED tapi juga dengan proyektor Dan itu satu-satunya di kelasnya saat ini Motor ini didesain dengan ciri khas mirip seperti seekor hiu ya Jadi bodinya lancip-lancip kekar di depan tapi di belakang meramping Karena memang sebuah motorsport rayaknya motorsport masa kini ya Di belakang sekarang buntutnya sangat lancip ke atas Dan kalau kita lihat desainnya itu mirip seperti superbike Italia terkini Kita sebut saja Ducati Pandigali Ya kita lihat saja di belakang ini di antara jok depan dan jok belakang ini Ada semacam lubang yang pada superbike masa kini itu sebenarnya lubang ya Tapi kalau di TVS Apache ini tampaknya tidak ada lubangnya hanya aksen saja Plastik berbentuk honeycomb Di belakang ini terlihat desainnya juga mirip dengan TVS Acula 310 motor konsep yang waktu itu Tapi bedanya waktu itu belum ada lampunya Nah sekarang lampunya sudah kelihatan Lampunya di belakang menggunakan LED Begitu juga dengan sennya Dan sudah lengkap dengan dudukan plat nomor belakang Dan tampaknya ini dudukan plat nomor belakangnya cukup kecil Sehingga ya kalau menurut saya sih tidak usah pakai TELTA ID lagi ya Karena ini sudah kecil sekali bentuknya Dan manis apalagi dipadu dengan mata kucing Nah ini yang jarang dipakai oleh pabrikan motor di Indonesia saat ini Ini standar keamanan di Eropa sana harus ada mata kucing untuk menghadap ke samping Ada satu lagi komponen yang cukup menarik untuk kita lihat disini adalah Besi di sebelah kanan ini Ini tampaknya bisa Anda pakai untuk memindah motor Atau bisa juga untuk pegangan pada saat naik ke atas motor Atau pada saat Anda di atas motor juga bisa pegangan sini untuk memoncengnya Tapi memang untuk motor-motor di Indonesia ini Tampaknya komponen ini tidak lazim ya dipakai Jadi sebenarnya sih bisa saja dicopot Karena dengan mudahnya Anda bisa mencopot ini dan sepak berbelakang Di belakang juga ada satu lagi komponen yang jarang dipakai di Indonesia Yaitu matguard Dan ini sudah tersedia sebagai peranti standar Selain sebagai pelindung dari kotoran dari roda belakang juga Di India sana juga menjadi pelindung dari sari Atau kain yang kerap dipakai oleh wanita Jadi secara desain memang TPS Apache RR310 ini mirip sekali dengan motor konsepnya waktu itu Padahal sebenarnya motor ini itu berbagi karakter yang sama Berbagi rancang bangun yang sama dengan BMW G310R Padahal bentuknya beda jauh ya Nah sebenarnya motor ini banyak sekali komponen yang sama dengan BMW Mulai dari sasisnya, mesinnya, suspensinya Yang beda hanya memang benar-benar bodi dan mungkin subframe Atau rangka belakang ini dan bodi belakangnya Seperti apa sasisnya? Motor ini menggunakan sasis trelis Anda bisa lihat sasisnya cantik sekali terlihat di bawah tanki ini Karena memang tidak seperti motor-motor sport biasa ya Yang di bawah tanki ini Tampak penuh dengan cover Mungkin disini ada aki dan segala macam Pada TPS Apache RR310 ini Seksi sekali karena memang dibiarkan terbuka Dan Anda bisa melihat semua komponen yang ada disini Bahkan sasisnya diwarnai merah Ada tulisan respect Mungkin ini namanya maksudnya respect ya Atau mungkin memang spesifikasi balap Ya bisa mengandung dua makna itu ya sebenarnya ya Sasis itu dipadukan dengan suspensi yang cukup prima Karena di depan menggunakan suspensi upside down 41mm dipadu dengan rem yang dipasang secara radial ya Kalipernya B-Bray 4 piston Dengan disc brake 300mm Sedangkan di belakang menggunakan swing arm Yang tampaknya desainnya juga mirip dengan BMW G310R Dipadu dengan shock breaker Kayaba Dengan 10 setelan per beban Dan di belakang juga dilengkapi dengan rem cakram 240mm Dengan 1 piston dari kaliper B-Bray Suspensi ini terasa cukup mantap Untuk diajak berkendara di sekitar pabrik TVS Yang ada di Karawang Karena memang motor ini belum bisa dibawa keluar Belum ada plat nomernya Shock breaker belakang ini pada saat kami naiki Ada di setelan per beban kedua paling empuk Jadi rasanya tetap empuk ya Karena lintasannya juga empuk-empuk saja Untuk lintasan yang halus seperti ini Bisa Anda lihat kalau digoyang-goyang seperti ini Suspensi depan Masih cukup empuk nih kayaknya untuk melewati jalan Jakarta Yang kurang mulus ya sebenarnya Begitu juga dengan belakang Kayaknya enaknya sih kita cobain langsung ya keluar nanti ya Mudah-mudahan suratnya bisa cepat keluar dan kita bisa cobain di jalan raya Enaknya lagi Ini adalah posisi riding saya pada saat duduk di atas motor ini Dan kalau Anda bayangkan motornya tampak sekali menunduk ya Padahal sebenarnya begitu saya meraih stang Nah ternyata tidak terlalu menunduk Karena memang stangnya ada di atas segitiga stang dan Walaupun tampak sekali motor ini seperti sangat aerodinamis ya Bisa dibilang ini adalah sebuah motor sport touring Jadi posisinya tidak terlalu presi dan masih enak buat berkendara harian Sepertinya Dan lebih asik lagi sebenarnya Anda diberikan posisi yang cukup akumodatif Jadi secara ergonomis joknya ini cukup panjang ke belakang Sehingga kalau Anda mau riding harian seperti ini Atau mau misalnya agak kencang sedikit Anda bisa mundurkan posisi duduk Anda Dan Jadi bisa lebih menunduk seperti ini Tinggi joknya adalah 810 mm Dan ini adalah posisi duduk saya Posisinya agak menekuk sedikit Tapi kalau buat Anda yang berpostur sekitar di bawah 170 cm Ya mungkin agak sedikit balet ya di motor ini Untungnya Di bagian belakang tanki ini Dan di bagian depan joknya Sangat ramping Sehingga Anda tidak terlalu mengangkang pada saat duduk di atas motor ini Dan masih bisa menjajak ke tanah dengan sempurna Betapa beruntungnya kami Ternyata TPS mengizinkan untuk pertama kalinya motor dibawa keluar kompleks pabrik Jadi kami bisa mencobanya di jalanan kawasan industri yang sangat lengang Kesempatan ini pun bisa mengungkap karakter apa CRR lebih dalam lagi Seperti misalnya ayunan suspensi yang terasa empuk di asfal pabrik yang mulus Ternyata Memang nyaman meski ketemu jalanan yang lebih bergelombang Bahkan ada beberapa lubang cukup dalam Ayunan suspensi masih cukup empuk dan mantap Gak mengira kalau motor berkarakter sport Bisa memiliki bandingan suspensi seempuk ini Asiknya motor tetap stabil Meski buat diajak lebih kencang lagi Gak bohong memang komposisi suspensi dan bannya yang dipakai Memang sangat prima mencengkeram jalan Begitu juga dengan mesin Memang terasa ada getaran Ya ini sih ciri khas mesin satu silinder Torsinya kuat di putaran bawah Membuat RPM sangat lincah Bahkan menurut kami Cepat sekali naik sampai mentok ke limiter sekitar 10.000 RPM Asiknya ada pengukur akselerasi di spirometer Dan menunjukkan tarikan 0 sampai km per jam sekitar 3,6 detik Itu artinya lebih cepat dari motor sport 250 cc 2 silinder Hmm nanti kita buktikan lagi Pasnya dengan trace logic ya Ini adalah fitur yang cukup menarik dari TVS Apache RR310 ini Dia menggunakan speedometer digital Tapi lucunya karena speedometer digital ini berbentuk vertikal Karena biasanya kalau motor-motor sport itu speedometernya horizontal ya Maksudnya melebar ke samping Nah dia memanjang ke atas Dan cukup banyak informasi yang bisa Anda temukan di sini Selain speedometer Anda bisa melihat takometer di sebelah kanan ini Jadi kalau kita hidupkan mesinnya Demikian takometernya Sampai redline sekitar 10.000 RPM Akan ada shift light di atas ini Hidup pada saat redline Selain itu juga ada gear indikator Juga ada Lihat disitu ada yang berkedip Itu side stand indikator Jadi kalau standar samping Anda masih turun Disini Anda bisa lihat indikatornya Di atasnya ada indikator suhu atau temperatur Lalu ada indikator bensin Dan di atas ini ada jam yang bisa Anda setel tentunya Dan ada juga Ini MID Ada beberapa setelan MID yang bisa Anda lihat disini Seperti ini adalah engine temperatur Anda bisa ubah Ke informasi lainnya Ini adalah over speed Maksudnya Anda bisa nyetel Kecepatan maksimum yang Anda bisa diperbolehkan di lalui Jadi Anda misalnya 30 km per jam Maka pada kecepatan 30 km per jam Lampu ini akan menyala Nah kecepatan itu bisa Anda setel sampai 195 km per jam Lalu ada juga informasi Akselerasi 0 sampai 60 km per jam Tadi saya coba itu sekitar 3,4 detik Lalu ada informasi track time Dan ini adalah tanggal Berikut jamnya Lalu ada lab timer Dan lab information Ini lab information dan lab timer ini Berdasarkan Anda berjalan dan berhenti Jadi bukan merupakan lab seperti keliling sirkuit Karena memang disini tidak ada GPS nya Lalu ada setup Ini setup untuk jam dan tanggal Dan juga ada odometer Ada range Jarak yang bisa Anda temukan dengan bensin yang tersisa sekarang Ini adalah konsumsi bahan bakar real time Dan ini adalah konsumsi bahan bakar rata-rata Juga adalah Sisa bahan bakar yang tersisa di tanki Trip 1, trip 2 Dan trip A Lalu ini adalah informasi Kecepatan tertinggi yang pernah Dibuat oleh motor ini Dan ini adalah Kecepatan rata-ratanya Selain itu juga ada berbagai Lampu indikator seperti yang berkelip-kelip Adalah lampu ABS Itu adalah tanda kehadiran ABS dual channel Yaitu di depan dan di belakang Di sebelahnya ada Indikator lampu sen Berikut juga di sebelah kanannya Di tengah ada lampu netral Ini adalah lampu jauh, lampu dekat Dan ini adalah Indikator bensin Kalau bensin sudah masuk ke reserve Sementara di bawah adalah Indikator check engine Di sebelahnya yang tidak nyala ini Ini adalah indikator suhu Dan di sebelah sini adalah indikator Kalau ada trouble ini Indikator ini akan nyala Sementara di sebelah kanannya adalah Indikator aki Dan ada dua tombol di sini Ini adalah yang saya pencet-pencet tadi Untuk melihat Menu dari MID yang ingin Anda tampilkan Sementara di sebelah kanan ini Eh sebelah kirinya adalah Tombol hazard Untuk menyalakan lampu sen Ke kiri dan ke kanan Secara bersamaan Yang kami suka dari motor ini adalah Pertama harganya Karena kapan lagi Anda bisa Punya kesempatan memiliki motor Dengan kapasitas di atas 250 cc Dengan harga tidak sampai 50 juta rupiah Apalagi secara kualitas Motor ini tampak Baik sekali Lihat saja dari finishing lastnya Jarak antar bodi yang rapi Dan komponen-komponen lain yang Memang sudah kekinian Ada LED Spirometer digital Pelek dan ban lebar Di depan upside down Dengan harga segitu sih Kami menurut kami itu sangat murah Walaupun memang ada beberapa Hal yang mengganjal Seperti ya Jaringan TVS di Indonesia juga Sampai sekarang Masih Mereka masih punya banyak PR untuk itu Dan ada beberapa komponen yang Bersirikas India ya Seperti Besi ini Ya tapi dengan gampang sekali Anda melepasnya Atau mungkin Anda yang gak suka dengan Mudguard Karena yang tampil Resi habis Anda bisa dengan mudah juga Melepasnya Atau mungkin Anda Kurang suka dengan Stang yang Anda pengen punya under yoke Mungkin Ada bisa sedikit cara Supaya motor ini Bisa tampil lebih resi lagi Nunduk lagi Dan Bisa dibawa di Circuit Quit untuk track day Rasanya Motor ini Worth it banget sebenarnya Terima kasih buat Anda yang sudah menonton Sampai saat ini Semoga Anda menyukai video ini Kami akan sangat senang Kalau Anda Bisa memberikan komentar Anda di bawah Apalagi yang kalau Anda sudah klik like Dan subscribe ke channel kami Sehingga Anda bisa Terinfo mengenai Video-video kami berikutnya Dan Mengenai Kabar-kabar Berita Sepeda motor apa saja Yang ada Di Indonesia Saat ini Sampai jumpa di Video-video kami yang lain Bye Bye